Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Sampu rasun Yang terhormat anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat Yang saya hormati dan saya banggakan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Beserta seluruh jajaran sekretariatan KPU Provinsi Jawa Barat Yang saya hormati tim perumus dan tim panelis debat Pilgub Jabar 2024 Yang saya hormati ketua dan anggota bawaslu Jawa Barat Yang saya hormati pimpinan partai politik tingkat Provinsi Jawa Barat Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Yang saya hormati PJ Bupati Bupati Bogor beserta seluruh jajaran Forkopinda Kabupaten Bogor Yang saya hormati tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Yang saya hormati empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Paslon urut satu Bapak Acep Adang Ruhiat Beserta Ibu Gitalis Dwi Natarina Paslon nomor urut dua Bapak JJ Wira Dinata Beserta Bapak Ronald Surya Praja Nomor urut tiga Bapak Ahmad Saihu Beserta Bapak Ilham Akbar Habibi Nomor urut empat Bapak Deddy Mulyadi Beserta Bapak Erwan Setiawan Yang saya hormati Hadir bersama kita semua Ketua dan anggota Jajaran penyelenggara KPU Provinsi dari 27 Kabupaten dan Kota Yang saya hormati dan saya banggakan Seluruh jajaran penyelenggara tingkatan PPK Di 627 Kecamatan Sejawa Barat Yang saya cintai dan saya banggakan Jajaran PPS penyelenggara tingkatan desa dan kelurahan Di 5.957 desa dan kelurahan di Jawa Barat Serta hampir 600.000 KPPS sejawa barat Yang tersebar di 74.000 TPS di Jawa Barat Sertamu undangan yang terundang pada kesempatan kali ini Perwakilan tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh pemuda Tokoh perempuan Rekan-rekan mahasiswa Teman-teman disabilitas Dan seluruh jajaran Masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan Debat ketiga atau debat pamungkas untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 Jawa Barat adalah pemilik terbesar untuk tingkatan provinsi 35.960.925 pemilih di Jawa Barat Ini adalah jumlah pemilih terbesar di Indonesia Kami sangat sadari Provinsi Jawa Barat tidaklah mungkin bisa melaksanakan pelaksanaan pilkada ini Tanpa bantuan dari seluruh stakeholder yang berada di wilayah Jawa Barat Berdasarkan PKPU 13 dan berdasarkan SK keputusan 13.63 Salah satu metode kampanye yang dibiaya oleh negara melalui KPU adalah debat Hari ini KPU Provinsi Jawa Barat menghadirkan debat ketiga sebagai debat pamungkas Dengan tema Bumi Subur Masyarakat Akur Jawa Barat Makmur Mudah-mudahan hari ini empat pasangan calon kepala daerah yang nanti akan memimpin Provinsi Jawa Barat Dapat menghadirkan visi dan misi serta program kerja yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Jawa Barat Demi kelancaran dan kesuksesan serta keberkahan acara debat pada kali ini Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati masing-masing Berdoa dimulai Selesai Atas nama KPU Provinsi Jawa Barat Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat Untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 Atas nama KPU Provinsi Jawa Barat Kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat Dan stakeholder di Jawa Barat Yang telah mendukung dan mensupport KPU Provinsi Jawa Barat Beserta 27 kabupaten dan kota Atas nama KPU Provinsi Jawa Barat Kami mengaturkan ribuan permohonan maaf Apabila dalam penyelenggaraan Debat baik debat yang pertama, kedua, dan ketiga Ada hal-hal yang kurang berkenan Baik disengaja ataupun tidak disengaja Demikian Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Umi Wahyuni Selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Terima kasih Ibu